Imam Tanpa Bayangan Jilid 12 Dalam sekejap metu air telaga yang biru kegelap-gelapan jadi terang-benderang, mutiara-mutiara yang jatuh di atas tanah tadi memberikan penerangan atas daerah sekeliling tujuh dipadisana. Pert Inhui masih belum sadar, mengikuti tonjolan batu cadas tadi ia menggelinding ke dalam selokan di dasar telaga tadi. Akhirnya ia jatuh pingsan dan tak sadarkan diri, lama, lama sekali tiba dua satu cahaya tajam membuat dia mendusin kembali, darah yang mengucur keluar dari ujung bibirnya semakin deras, dadanya naik turun dengan cepat dan si anak muda itu kembali munstahkan darah segar. Ingatan yang mulai kabur kian lama kian jis diterang, ia mulai teringat secara bagaimana dadanya dihantam kului dengan ilmu pukulan golok perontok rembulannya hingga menyebabkan dia terjerumus ke dalam telaga. Segera pikirnya di dalam hati. Kenapa air telaga ini begitu dingin dan membekukan tubuh? Walaupun begitu mengapa tidak sampai beku air-air di sini apa sebabnya demikian? Urat dua nadi syarafnya makin menyusut, rasa kaku semakin menjadi dan tubuhnya gemetar semakin keras. Hatinya jis diterkejut buru dua hawa murninya dikumpulkan di pusar dan coba salurkan tenaga luakangnya ke seluruh tubuh, namun baru saja ia tarik napas tiadanya. Dadanya terasa sakit, begitu sakit hingga hampir saja ia jatuh pingsan. A-a-a-a-i akhirnya dia menghela napas. Tak kusangka, ilmu pukulan golok perontok rembulan dari kului mendatangkan kekuatan yang begitu dasyat. Bukan saja kutang wasiatku bisa ditembusi isi perutku pun terluka parah, ditambah lagi telaga yang mencekam, rupanya ajalku telah akan tiba. Tanda petik. Matanya beralih ke samping, setelah memandang pusaran air telaga di lingkaran luar, pek'en huwi jadi paham, segera pikirnya. Tidak aneh kalau aku merasa menderita luka dalam yang sangat parah, rupin fahal itu disebabkan oleh karena tumbukan gelombang air dalam telaga air. Kalau begitu aku telah merusak keseimbangan takaran air telaga lengwat ou yang biasanya tak pernah disentuh oleh siapapun jua, dengan terceburnya aku maka pusaran air membuat aku harus merasakan tumbukan dua dasyat gelombang air ini. Kesadarannya kian jes ditenang, pikirnya lebih jauh, kenapa aku tak bisa mendapatkan pengertian mengenai. Munculnya lingkaran cahaya berbentuk payung dalam air telaga. Ini. Tanda petik. Sepasang tangannya merabah ke samping mencengkeram beberapa butir mutiara yang bergelindingan dari tubuhnya, muncul rasa sedih dalam hatinya kembali dia berpikir. Apa gunanya Tian Liong Tai Su meninggalkan begitu banyak mutiara berlian bagiku? HMM. Pek Sui Ye, Ciat Seng. Ye U Bing. Apa gunanya semua benda itu sekalipun dengan membawa mutiara Pek Sui Ye Coo aku bisa naik ke atas permukaan telaga, api gunanya kalau aku tak kuai menahas dinginnya air telaga yang sangat membekukan badan ini, bagi orang yang hampir mati macam aku, sekalipun ditimbuni dengan mustika yang bagaimanapun banyaknya juga percuma, benda itu seakan-akan barang tak berharga di dalam pandangannya. AAAA dia menghela nafas panjang. Mendadak dari sisi tubuhnya muncul pula helaan nafas yang amat panjang. Helaan nafas itu seakan-akan muncul dari neraka tingkat 9, begitu sedih-pedih dan menggugah perasaan membuat siapapun yang mendengarkan jadi duka dan mengucurkan air mata. Walaupun begitu, bagi pendengaran Pek Inhoi suara itu amat menakutkan hati ia jadi bergidik dan bulu pada. Bangun berdiri wajahnya yang telah pucat jadi berubah semakin hijau, sinar matanya mencerminkan betapa kaget dan terkejut dengan penuh seksama didengarnya lagi suara tadi. Suasana di sekeliling tempat itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun helaan nafas yang penuh kesedihan dan kegukaan tadi seakan-akan lenyap tak berbekas, tak kedengaran lagi. Ia gigit bibirnya keras dua lalu berpikir. Mungkinkah urat syarafku sudah tidak normal? Kecuali aku seorang mana mungkin ada manusia lain tinggal di dalam telaga ini dan mengehela nafas. Ia menertawakan diri sendiri. Gumamnya lebih jauh. Aku harus mati di dasar telaga boleh dibilang merupakan suatu peristiwa yang sukar ditemui sepanjang masa. Siapa yang menyangka aku pekinhui tidak mati karena terbakar, tidak mati karena keracunan, tidak mati karena bacokan senjata sebaliknya harus mati kedinginan di dasar telaga yang begini membekukan badan. Pada saat itulah secara tiba dua kembali ia mendengar suara benturan besi berkumandang datang. Air mukanya kontan berubah hebat, ia pusatkan seluruh perhatiaannya untuk mendengar. Sedikit pun tidak salah suara itu memang suara beradunya besi bahkan muncul tepat di bawah dasar telaga di mana ia berada sekarang. Hampir saja pekinhui tidak percaya dengan telinga sendiri, dengan gemetar tangannya merabah lumpur yang basah di dasar telaga memegang ganggang yang tumbuh di sisinya, sekarang ia baru percaya bila tubuhnya benar-benar berbaring di dasar telaga. Di dasar telaga ini apakah masih ada dasarnya lagi dengan hari kaget bercampu tercengang ia membatin, tekanan di dasar telaga begini besar dan berat tidak mungkin di bawah dasar telaga masih ada dasarnya lagi. Tetapi bagaimana dengan suara beradunya rantai-rantai besi tadi, jelas suara itu muncul dari bawah dasar telaga. Saking tegang dan tercengangnya ia sampai lupa dengan rasa dingin yang merasuk ke tulang sum-sumnya, seluruh perharian tenaga serta kemampuannya dipusatkan jadi satu untuk mendengarkan suara beradunya rantai besi itu. Namun sekalipun ia sudah pertajam pendengarannya dan pusatkan semua perhatiannya, suara tadi tak kedengaran lagi suasana kembali pulih dalam kesunyian. Suasana di dasar telaga hening bagaikan semuanya telah mati tak ada gemat tak ada suara yang nampak hanya air yang berwarna hijau serta bening bagaikan kaca, indah dan menawan hati. Pemandangan aneh yang terbentang di depan matanya saat ini membuat dia seolah-olah berada di sebuah gua. Di dalam gua, di dalam gua, ucapan ini diulangi sampai beberapa kali, dalam benak pun segera terlintas gambaran sebuah gua yang penuh dengan tiang batu cadas. Mayat bergelimpangan memenuhi permukaan gua itu, setiap mayat telah berwarna hitam pekat. Dalam sekejap mat muncul delapan sosok mayat di depan matanya, raut wajah mayat-mayat itu menampilkan rasa sedih dan menderita yang tak terhingga terutama seorang lelaki berusia pertengahan tangan kanannya menggapai-gapai ke tengah udara seperti mau mengambil sesuatu namun tak sesuatu apapun berhasil ia ambil. Pedang penghancur Seng Surya, serunya kemudian dengan nada terkejut. Kiranya Su Chow hendak mengambil pedang mustika Sujiet Kiam bukankah ia sudah keracunan, apa gunanya ia ambil pedang pusaka tersebut? Dalam benaknya dipenuhi dengan pelbagai persoalan yang memusinkan kepalanya, masalah ini sudah dipikirkannya selama setahun sejak ia masih berada di dalam gua di atas gunung Hoasan Tempo dulu, namun hingga kini belum ada jawaban yang berhasil dipecahkan. Mengapa mereka keracunan bersama-sama? Kenapa mereka serentak melarikan diri ke dalam gua? Kenapa mereka tinggalkan dahulu kepandaian silat andalannya sebelum mati? Mereka adalah ketua dari partai-partai besar. Bagaimana mungkin keracunan berbareng? Siapakah yang telah meracuni mereka? Serentetan pertanyaan berkelebat memenuhi benaknya, namun kendati sudah dipikir bolak-balik belum berhasil juga dipecahkan. Sekujur badannya sudah mulai mempeku, perasaannya telah mati dan anggota badannya tak sanggup bergerak lagi satu-satunya yang masih segar hanyalah ingatannya di saat-saat menjelang kematiannya ia tetap tenang dan tidak gugup. Oh, sungguh dingin sekali, jeritnya di dalam hati, aku tak boleh mati. Aku tak boleh mati dulu banyak persoalan yang harus aku kerjakan, ilmu pedang penghancur seng surya tak boleh lenyap dari muka bumi. Mendadak, ia tersentak kaget otaknya tiba-tiba teringat akan sesuatu, maka semua perhatiannya segera dipusatkan ke atas pedang si Jiet Kiam tersebut. Ia masih ingat, ketika pedang mustika itu diambilnya tempo dulu secara tidak sengaja tangannya telah menyentuh mutiara di ujung gagang pedang, dalam pandangannya ketika itu ia seolah-olah menemukan tiga lukisan manusia dan dua baris tulisan. Setiap kali matanya dipejamkan, dua barisan tulisan tadi segera tertera dengan jelas di depan mata, tanpa sadar gumamnya. Lihat Y. N. G. Sien Kang, kepandayan mahasakti dari kolong langit. Diulangnya kata dua tersebut sampai beberapa kali, sekian harapan untuk hidup muncul dalam batinya, segera ia mengengos nafas dan dengan susah payah digerakannya. Tangan yang telah kaku itu untuk mencabut mutiara di ujung gagang pedangnya. Sekilas cahaya merah-merah memancar keempat penjuru tatkala tangan kanannya berhasil mencekat mutiara tadi, tiba dua terasalah adanya suatu aliran hawa panas memancar keluar dari benda tadi, menembus urat-uratnya yang kaku dan mengalir ke seluruh tubuhnya, seketika lima jarinya yang kaku dapat digerakkan kembali. Dengan penuh rasa gembira ia cekal pedang mestika itu kencang-kencang, klik diiringi suara nyaring mutiara pada ujung gagang pedang segera tenggelam ke bawah, tatkala benda tadi ditekan dengan jari tangannya, muncullah tiga buah gambar manusia yang sangat kecil sekali. Di sisi lukisan manusia tadi, tertera beberapa patah kata yang berbunyi. Lihat yang sin keng, kepandaian mahasakti dari kolong langit. Ia tarik napas panjang dua hati yang berdebar berusaha ditenangkan kembali, semua perhatiannya dipusatkan ke atas dua baris kalimat tadi di mana ia dapat membaca beberapa baris kata yang berbunyi demikian. Bencana besar melanda negeri Taiwi, ketika Kaisar Aje duduk dalam pemerintahan Kaisar keluarga kita Toan Seng mati di tangan pengkhianat. Putra mahkota Toan Tu segera melarikan diri jauh di negeri Tiantok, di situ dengan susah payah ia berhasil melatih suatu kepandaian simhoat aliran Tiantok paling atas yang bernama Taiyang Seng keng. Dalam tujuh tahun kemudian ia berhasil menguasai kepandaian tadi, membasmi kaum pengkhianat dan pulihkan kembali kejayaan kita. Kepandaian silat ini kemudian turun-temurun hingga kini, ketika Ching Kocu dari Partai Tiam Chong dengan membawa pedang si Jiet Seng kiamnya datang berkunjung, dengan sembilan jurus ilmu pedangnya ia mendapatkan ilmu tadi diubahnya menjadi liat yang Seng keng. Membaca sampai di sini dengan hati kaget bercampur tercengang Pek Inhui segera berpikir, Ching Chiu Chiu adalah Chow Wisu pendiri Partai Tiam Chong kami, entah secara bagaimana ia bisa mendapatkan ijin dari Kaisar keluarga Toan dari negeri Taiwi untuk mengukir kepandaian mahasakti dari negeri Tiantok itu di atas gagang pedangnya, apakah hanya sembilan jurusi Jiet Kiam Hoat saja yang bisa ditukar dengan tiga macam kepandaian bersemedi ini? Hatinya segera dibikin kaget dan tercengang oleh penemuan yang tak terduga ini, rasa dingin yang menusuk ke tulang sama sekali tak dirasakan lagi. Maka dibacanya tulisan itu lebih lanjut. Ilmu sakti liat yang Seng keng atau Surya Kencana serta ilmu pedang penghancur Seng Surya sama-sama mengutamakan hawa yang dua panas dan keras, kera berlatihnya hampir sama dan peredaran hawa nyaris sama, tatkala Kaisar Angkatan Kesebelas dari Kerajaan kami menemukan kejadian ini maka bersama-sama Ching Chiu Chiu dilakukan penyelidikan selama belasan hari lamanya dalam istana negeri Taiwi, akhirnya terciptalah satu kepandaian gabungan yang mahasakti antara kedua macam ilmu tersebut. Di bawahnya terukir beberapa kata lagi. Tulisan ini dibuat oleh ahli ukir nomor Wahid di Kolong Langit Toan Leng Kaisar Kesebelas Negeri Taiwi. Selesai membaca tulisan tersebut, si anak muda Sipa ini kembali berpikir di dalam hatinya. A-A-A-A-I, sungguh tak nyana seorang Kaisar dari sebuah negeri kecil pun tak bisa melepaskan diri dari keinginannya untuk memiliki sebuah nama kosong, walau begitu, ditinjau dari ukirannya yang lembut dan halus, dia memang tidak malu disebut ahli ukir nomor Wahid di Kolong Langit. Dengan pusatkan seluruh perhatian ia segera awasi ketiga buah lukisan manusia itu dengan seksama, tampak di atas gambaran tadi terukir jelas garis-garis serta kerutan-kerutan lembut yang menandakan bagaimana Kero mengerahkan tenaga, menghimpun tenaga serta melancarkan serangan. Berada di dasar telaga yang dingin, ingatannya jauh lebih jernih daripada ada di daratan, hanya dipandang beberapa kali ketiga buah lukisan tersebut telah hapal di luar kepala. Begitulah sambil memeluk pedangnya ia duduk kaku di situ, dalam benaknya terbayang terus ketiga buah lukisan tadi, dengan mengikuti garis-garis dalam lukisan tersebut dicobanya untuk melatih kepandayan tadi, namun dengan cepat ia temukan betapa dalam dan tukarnya untuk mempelajari ilmu liat yang Sien Kang tembus semakin ke dalam semakin sulit dipahami hingga pada akhirnya ia tidak mengerti sama sekali. Matanya segera dipejamkan rapat-rapat, pikirnya, wah-ah-ah-ah, sulit benar untuk mempelajari kepandayan. Ini, jikalau dalam sekali tarikan hawa murni aku harus menerjang tiga buah jalan darah sekaligus dan harus pula segera kumpulkan kembali hawa murninya di pasar lama. Kelamaan urat nadiku bisa pecah dan mati konyol. Tanda petik. Tetapi pada saat itulah seluruh urat nadiku dalam tubuhnya telah mempeku, satu-satunya yang masih tersisa hanyalah sedikit hawa murni yang berkumpul di tantian atau pusar. Ia tertawa getir, dalam hati pemuda ini mengerti bila dalam setengah jam kemudian tak ada bantuan maka hawa murninya itu akan buyar dan jiwanya akan melayang. Menghadapi bayangan maut yang setiap saat mengancam keselamatannya, ia peluk pedang si Jiet Sin Kiam nyarat dua mutiaras da gagang senjata ditekan di atas lambungnya agar daerah sekitar puar terasa hangat dan nyaman. Sambil membelai pedang mustikanya ia menghela nafas panjang, pikirnya di dalam hati. Beginilah manusia yang hidup di kolong langit, terhadap benda yang ada di kolong langit terlalu sayang dan terlalu banyak meninggalkan kenangan, walaupun begitu apa gunanya kalau benda tadi dipegangnya kencang dua. Ia tertawa sedih, pikirnya lebih jauh. Berhadapan dengan tantangan maut siapa yang bisa melampaui nasib yang telah ditetapkan dan menangkan suatu kematian siapa pula yang bisa membawa kehidupannya menuju ke alam bakar. Memandang aliran di dasar telaga yang perlahan dua bergerak, hatinya bergetar keras. Manutia di kolong langit ada siapa yang bisa menyerupai diriku, sambil memeluk benda mustika menikmati pemandangan aneh di dasar telaga, bahkan aku berhasil mendapatkan pula pelajaran sakti, pedang mustika, kenapa aku harus tunduk begitu saja dengan kematian sekalipun nasibku memang ditakdirkan. Demikian, kenapa aku harus melepaskan setiap kesempatan untuk hidup yang kumiliki. Dengan cepat ia mengambil keputusan dayam hati kecilnya. Bagaimanapun juga, sebelum ajakku tiba, aku harus menguasai lebih dahulu ketiga macam lukisan tersebut. Perdulitai yang samsi dapat digunakan untuk mengusir hawa dingin atau tidak, akan kucoba terus hingga detik yang terakhir, aku tidak mau membuang setiap kesempatan untuk hidup yang kumiliki. Maka ia segera pejamkan matanya dan mulai berlatih sesuai dengan petunjuk lukisan pertama. Suasa sahening, sunyi, lama dan lama sekali akhirnya pelahawi buka matanya, sekilas rasa kecewa putus. Asa terlintas di atas wajahnya. Ia mendongak memandang air telaga yang hijau, dengan rasa sedih gumamnya. Aai hari sudah terang tanah, kesempatan beberapa jam telah kubuang dengan percuma. Haruslah dikelabui simhoat dari lukisan itu sama sekali berbeda dengan kera orang Tiong Goan mempelajari simhoat tenaga dalamnya, apalagi dengan aliran Tiam Chong yang dipelajarinya. Oleh sebab itu walaupun Pat Inhui telah berlatih satu jam lamanya, Ia belum berhasil juga mengerahkan hawa murninya mengikuti petunjuk yang aneh dan kukuei dari ajaran itu. Dengan mulut membungkam ia tetap air telaga yang hijau, pikirnya. Sungguh tak kunyana dasar telaga begini tenang, begini indah dan menarik bagaikan dalam alam impian. Tanda petik. Tiba-tiba ia teringat kembali akan satu masalah, dengan hati sangsi pikirnya lebih jauh. Eeei, kenapa di dasar telaga tidak nampak seekor ikampan yang berenang kian kemari? Namun dengan cepai ia berhasil mendapatkan jawabannya, segerompok ikan kecil berwarna putih berenang lewat di depannya. Ikan-ikan kecil itu mempunyai sisik berwarna putih keperak-perakan, kepalanya lancip dan badannya sempit lagi panjang, ekornya halus lagi lembut seakan dua gemas tapi yang bergerak dalam air. Dengan batik kaget si anak muda itu membatin. Sungguh tak nyana di dalam telaga yang dingin bagaikan salju dan penuh dengan tekanan air yang kuat bisa terdapat jenis ikan yang begitu aneh. Ikan dua itu sempit dan panjang bagaikan tali namun ia bisa bergerakian kemari tanpa mati. Terkena tekanan air yang berat, sungguh merupakan suatu keajaiban, seandainya mereka tidak memiliki badan yang sempit dan panjang serta bisa mengimbangi godakan ombak yang berat. Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benaknya, sekujur tubuhnya segera gemetar keras. Ah ah ah, kenapa aku luapa, bukankah dia bergerak ikuti aliran ombak tersebut? Setelah menyadari bahwa ia berbasil memecahkan kunci penting untuk mempelajari ilmu tai yang dengan hati penuh. Kegirangan bisiknya di dalam hati. Asalku lupakan semua pelajaran simhoat yang pernah ku pelajari bukankah otaku akan bersih bagaikan selembar. Kertas putih mau diberi warna apapun bisa tertera dengan gampang. Maka pekin huwi segera buang semua pikirannya dari dalam benak dan pusatkan segenap semangat serta kemampuannya untuk mempelajari ilmu tai yang semsi. Entah berapa saat sudah lewat, wajahnya yang pucat makin lama berubah semakin merah, asap putih yang tipis perlahan dua menyebar dari batok kepalanya. Sepasang kakinya yang kaku kini bisa digerakkan kembali, maka dari berbaring pemuda itu pun bisa duduk bersilah. Kabut putih kian lama berkumpul kian memebal, seluruh badannya hampir boleh dibilang terbungkus rapat. Mendadak. Ia mendengus rendah, sepasang lengannya menyapu ke samping, kabut putih di sekeliling tubuhnya berubah jadi butiran air dan menyebar kemana-mana. Hawa murni yang berada dalam tubuhnya dari jalan darah. Huya liu segera menerjang jalan darah minggun, gi kiong dan langsung mendesak masuk ke dalam ihian tuh hiat. Mendadak, mulutnya bergetar keras, bagaikan ledakan guntur menggoncangkan air dalam telaga. Segumpal hawa panas muncul dari tantian laksana kilat menyebar ke seluruh badan dan mengisi setiap jalan darahnya. Wajah Pek Inhoi berubah jadi merah membara, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar dari jidatnya, begitu panas hawa murni yang mengalir dalam. Tubuhnya membuat tulang terasa dipanggang di bawah api yang berkobar-kobar. Suatu tekanan hawa dalam tubuhnya membuat kulit serta dagingnya seperti merekah dan hangus dengan penuh kesakitan. Ia meraung keras kemudian loacat bangun. Sepasang telapaknya diayun ke muka, tangan yang putih halus dalam sekejap meto berubah jadi marah membara, serem tetan cahaya merah menyambar lewat air telaga menggulung dasyat dan menggetar bagaikan dilanda gempa bumi. Bumi bergoyang air te agak mengguncang dasyat, seakan dua bumi akan kiamat, permukaan tanah di mana terkena hantaman tersebut seketika berubah jadi hitam hangus. Dengan pandangan terteguan Pak Inhui memandang ombak telaga yang menggulung dasyat di alas kepalanya, ia tak mengerti genangan tersebut diakibatkan karena pukulan yang kong bucau atau cahaya seng suria bersinar terang atau bukan. Ia tidak percaya bila dalam waktu yang amat singkat bukan saja ia berhasil mempelajari tiga jurus ilmu seng suria bersinar dari liat yang sinkeng bahkan dapat pula mengusir hawa dingin yang telah membekukan tubuhnya, dari rasa takut menghadapi maut ia jadi kegirangan setengah mati. Untuk sesaat ia berdiri tertegun di tempat itu, ia lupa kalau tubuhnya masih berada di dasar telaga log kuat leng. A-a-a-ai mendadak suara hlaan napas yang amat sedih berkumandang datang dari sisinya. Pak Inhui terperanjat, dengan cepat ia berpikir. Aku tidak pernah menghela napas panjang dari mana datangnya hlaan napas yang begitu berat dan penuh kepedihan itu. Pedang si Jiet Sin Kiam dicekalnya kencang-kencang, dengan wajah penuh rasa terkejut ia memandang ke atas tanah, di mana ia jumpai tanah lumpur yang basah telah berubah jadi hitam bahkan batuk pun hangus seakan-akan baru saja terjadi kebakaran. Ia tidak akan menyangka kalau ilmu lihat. Sin Keng yang mengutamakan hawa yang Keng berhasil ia pelajari dengan begitu cepat karena saat itu badannya berada di dasar telaga log kuat yang dinginnya luar biasa. Di saat ia masih terkejut dan diliputi rasa heran itulah, suara hlaan napas panjang yang berat dan sedih tadi berkumandang kembali diikuti suara beradunya rantai besi dari dasar tanah. Dalam keadaan yang segar, sekarang ia berani memastikan bila hlaan napas serta suara beradunya rantai besi itu benar-benar muncul dari dasar tanah. Di balik kesemuanya ini tentu ada hal yang tidak beres, kalau tidak mengapa tiang batu itu bisa berdiri tegak di dasar telaga bagaikan sebilah pedang. Di telitinya keadaan sekeliling tempat itu dengan seksama, di dasar telaga kecuali ganggang serta batu cadas tidak tampak ada tiang batu setinggi tujuh dipamacam itu lagi. Maka segera bentaknya keras-keras, siapa yang menghela napas di bawah? Serentetan suara beradunya rantai besi berkumandang nyaring diikuti seruan kaget seseorang dengan nada yang serak dan berat. Sekarang Pek Inhui semakin yakin kalau tiang batu itu jauh menembusi dasar telaga, dan di dasar telaga tentu ada guanya. Sambil mencekal pedangnya kencang-kencang ia salurkan hawa murninya ke ujung senjata, setelah itu ia gurat satu tiang batu besar tadi. Cahaya pedang berkilat, tiang batu tadi sebatas tanah terpapas putus jadi dua bagian dan terlihatlah dasar daripada tiang tadi. Suara beradunya rantai kedengaran semakin nyata, seakan-akan suara itu muncul di depan mata. Serentetan suara manusia yang serak dan berat dengan penuh rasa kaget berseru. Siapa yang tenggelam di dasar telaga? Lok buatau jangan sekali-kali kau patahkan tiang batu itu. Siapakah seru Pek Inhui tema? Fiu kaget. Kenapa kau berada di dasar telaga? Orang yang ada di dasar tanah itu rupanya tidak menyangka kalau ucapan lawan bisa terdengar begitu jelas. Ia merandek sejenak kemudian menjawab. Apakah air dalam telaga sudah kering? Cepat beritahu kepadaku apakah air telaga telah mengering. Apakah di dasar situ tidak ada tanah kering? Hei, apa yang sedang kau kerjakan di situ? Kalau air telaga belum mengering, siapa yang dapat berdiri di dasar telaga kembali orang itu berteriak-teriak. Pak Inhui tidak menggubris ucapannya lagi, ia maju satu langkah ke depan. Kakinya menginjak tanah keras-keras kemudian dengan sekuat tenaga ditendangnya ke atas tiang tersebut. Kera-a-a sungguh hebat tenaga himpunan yang disalurkan pemuda si Pak pada kakinya, diiringi suara yang amat nyaring tiang batu itu patah jadi dua bagian lumpur di sekitar situ jadi gugur dan muncullah sebuah lubang besar. Pak Inhui tidak ambil pusing siapakah penghuni gua itu, sambil mencekal pedang pusakannya ia loncat masuk ke dalam gua tadi. Mulai-mulai air masih memenuhi gua tadi namun semakin bergerak ke depan permukaan tanah kian lama kian meninggi hingga akhirnya muncullah si anak muda tu dari permukaan air. Di hadapannya sekarang terbentang satu lorong yang amat panjang, suasana diliputi gelap gulita, batu cadas berserakan di mana-mana setelah berputar satu lingkaran tibalah dia di sebuah ruangan, di sana terdapat seorang manusia aneh berambut panjang sedang memandang ke arahnya dengan pandangan terperanjat. Pak Inhui sendiri pun terkejut ketika berjumpa dengan orang itu, pedangnya segera dilintangkan di depan dada siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diharapkan. Manusia aneh itu mengenakan baju warna hitam yang telah koyak-koyak tidak karuan, sepasang tangan serta kakinya diborgol dogan rantai besi, sementara ujung rantainya terikat pada sebuah tiang batu yang sangat kuat, sehingga mengingatkan anjing kita yang sedang dirantai di depan rumah. Pak Inhui tarik napas dayam dalam, ia merasa hawa dalam gua itu sangat apek daul lembab, membuat dada jadi sesak dan perut jadi mual. Siapakah setelah hening sejenak, ia menegur dengan sepasang alis berkerut, kenapa kau dikurung dalam gua di dasar telaga ini siapa yang mengurung dirimu? Sepasang mati manusia aneh itu menatap wajah Pak Inhui tajam-tajam, wajahnya masih menampilkan rasa kaget dan tercengang yang tebal, setelah membungkam beberapa saat lamanya ia mulai jadi tenang, bibirnya bergetar keras dan meluncurlah beberapa kata. Siapakah kau? Bersama dengan selesainya ucapan tadi, darah segar munkrat keluar dari mulutnya. Pak Inhui kerutkan alisnya, dengan pandangan minta maaf dia melirik sekejap rantai besi yang membelenggu tubuh orang itu, sedang dalam hati pikirnya. Entah orang ini telah melanggar dosa apa, ternyata badannya dirantai dengan rantai besi sebesar itu dan dikurung dalam gua batu selembab ini, tentu disebabkan aku mematahkan tiang batu tersebut barusan mengakibatkan dia terluka. Maka dengan suara lirih segera ujarnya. Maaf, aku benar-benar tidak tahu kalau kau terikat di atas tiang batu itu. Manusia aneh itu tidak menggubris ucapan Pak Inhui, sepasang matanya menatap pedang penghancur. Seng Surya tak berkedip, di antara sinar matanya jelas memancarkan suatu keinginan yang membara. Pak Inhui bukanlah manusia goblok begitu melihat keadaan lawan ia lantas dapat menebak keinginan orang itu yang mengharapkan dirinya bisa mematahkan rantai besi tadi dengan pedangnya. Sekilas cahaya merah berkelebat lewat, teruk diiringi. Letupan bunga api, ramai besiau kasar dan kuat tadi segera kutung jadi dua bagian dan rontok ke atas tanah. Melihat rantainya telah putus nafas manusia aneh itu memburu keras, dari tenggorokannya perdengarkan suara raungan lirih yang serak dan berat, sepasang lengannya diayun ke sana kemari bagaikan orang gila. Hoa pektuo! Hoa pektuo! Serunya sambil tertawa. Kalap! Kau tak akan berhasil membelenggu diriku lagi. Siapa kau kembali Pak Inhui menegur? Mengapa Hoa pektuo mengurung dirimu dalam gua batu ini? Manusia aneh itu tidak mengubris ucapan si anak muda si pekt ini, bagaikan setengah gila ia lari menuju ke arah lorong. Sekali lagi Pak Inhui berteriak memanggil orang itu merandek dengan hati sangsi, namun akhirnya dengan terhoyong-hoyoak dia lari balik ke hadapannya. Dengan sekujur badan gemetar keras, ia tatap wajah Pak Inhui tajam-tajam, bibirnya gemetar serunya. Orang muda terima kasih atas bantuanmu. Kembali dari mulutnya muntahkan darah segar, sepasang tangannya menekan dada kencang-kencang, setelah menjerit badannya roboh kembali ke atas tanah. Menyaksikan keadaan orang itu Pak Inhui berseru tertahan, buru-buru dia masukkan pedangnya ke dalam. Sarung, lalu berjongkok dan memasang bangun manusia aneh tadi seraya bertanya. Kenapa kau? Manusia aneh itu tertawa sedih. Selama 20 tahun aku terkurung di dalam gua yang gelap, lembab dan apek seperti ini, tiada harapan lagi bagiku untuk berlari keluar dengan badan yang diborgol dengan rantai besi ini paling jauh hanya satu tombak aku bisa mancangkan, setiap hari aku hanya mengharap-harapkan kedatangan orang yang mengirim nasi begitu. Selama ini kau terkurung di sini apakah sama sekali tak ada kesempatan bagimu untuk meloloskan diri? Napas orang aneh itu sedikit memburu, dengan suara gemetar jawabnya. Semua urat serta otot dua kaki dan tanganku telah dipotong, tiga lembar urat nadiku sudah disayat, dua lagi pula dibelenggu di atas tiang batu yang begitu kuat, seandainya ku patahkan tiang batu itu dengan kekuatanku sendiri, maka kemungkinan besar dinding gua ini bakal bobol dan air telaga akan menenggelamkan diriku, apa gunanya aku berbuat hal yang tidak menguntungkan? Sekujur badannya gemetar keras, gumamnya seorang diri. Titik dua. Hoa pektuo, kau benar dua berhati keji kau benar dua tidak. Memberi kesempatan hidup bagi diriku. Mendadak ia cengkeram lengan kanan pekin hoi, kemudian dengan suara serak sambungnya. Aku hendak minta pertolonganmu untuk membunuh seseorang, untuk bantuanmu itu aku pasti akan memberi balas jasa kepadamu. Ucapan ini membuat pekin hoi jadi kebingungan, ia tidak menyangka kalau manusia aneh tersebut bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, setelah sanksi sebentar katanya. Aku kepandaianku sudah terlalu banyak. Aku mohon kepadamu, jerit orang aneh tadi dengan menahan penderitaan. Dari sinar matanya yang memancarkan permohonan serta biji matanya yang mula dua pudar seakan-akan manusia yang hampir mendekati ajalnya, timbul rasa kasiban dalam hati pemuda kita, terpaksa ia mengangguk. Baiklah, ku kabulkan permintaanmu. Aku minta kau mewakili diriku untuk membebillah hoa pektuo. Hoa pektuo bayangan kakek tua yang sedang duduk bersilah di depan bangunan air segera terbayang di depan matanya. Kenapa aku harus membinasakan dirinya? Membasmi bibit bencana bagi dunia persilatan, dan memberi kehidupan bagi para jago kang-o? Apa maksud ucapan itu? Orang aneh itu membuka mulutnya lebar-lebar namun tak sepatah ketapun yang meluncur keluar, keringat dingin mengucur keluar membasai seluruh tubuhnya. Pek Inhui terperanjat, ia tarik napas panjang-panjang, telapak kirinya segera ditempelkan ke atas lambung orang itu dan salurkan hawa murninya melalui tantian. Mendapat bantuan tenaga dari luar, sekujur badan manusia aneh itu gemetar keras, semangatnya segera bangkit lagi, dan katanya. Karena dia sudah bersongka dengan Chiaku Siamosi iblis sakti berkaki telanjang dari Sengsut Hei, Kyubun Teh Sin Wuxi Dukan sakti berwajah seram dari Leng Chiang serta Ayesian Pou Set Si Malaikat Suci berbadan cebol dari negeri Tiantok untuk bersama dua merampas daratan Tionggoan dari tangan orang-orang Bulim dan kemudian membagi-baginya menjadi daerah kekuasaan mereka. Belum pernah Pek In Hui mendengar beberapa nama orang sakti itu, ia melengek dan segera bertanya, bagaimana kalau orang-orang itu dibandingkan dengan tiga dewa dari luar lautan apakah? Tiga dewa dari luar lautan sekilas rasa girang berkelebat di atas wajah manusia sneh itu. Apakah kau adalah anak murid dari tiga orang dewa sakti itu? Dengan hati tercergang Pek In Hui menggeleng. Bukan aku adalah anak murid partai Tiam Cong. Air muka manusia aneh itu segera berubah bebat, darah panas bergolak dalam dadanya dan kembali ia memuntahkan darah segar. Melihat keadaan orang itu kian lama makin bertambah parah, muramlah wajah pemuda kita, dengan cepat ia tempelkan telapak kanannya ke atas jalan darah Ming Bun Hiap di pinggang orang itu, hawa murninya segera disalurkan keluar dan beru aba mengendalikan golakan bawah darat dalam dadanya. Nesmun sayang tiga urat-urat imahnya telah disayat orang sampai putus, setelah mengalami golakan batin yang amat besar hawa darah yang bergolak sukar untuk dikendalikan lagi, hawa murni yang disalurkan dari luar segera tercerai berai begitu tiba di dada, jelas jiwanya sudah tiada harapan untuk diselamatkan lagi. Sepasang alis pekin huwi segera berkerut kencang, lima jarinya bekerja cepat, dalam sekejap mece dua belas buah jalan darah penting di tubuh manusia aneh itu telah ditotok, dengan susah payah dia berusaha untuk mengumpulkan hawa murni yang telah buyar itu. Sayang usahanya sia-sia belaka, kendati segala kemampuan serta tenaganya telah dikerahkan, namun hawa murni yang telah jadi lemah dan tinggal satu-satunya itu sukar dikumpulkan. Ia seka keringat yang membasahi wajahnya tarik napas panjang-panjang dan dengan wajah sedih menundukkan kepalanya. Hawa murni yang disalurkan ke dalam tubuhnya pun sedikit demi sedikit ditarik kembali, dalam keadaan seperti ini percuma berusaha melindungi detak jantungnya belaka agar jangan sampai putus. Apakah partai Tiam Cong dalam keadaan baik-baik? Tanya orang aneh itu dengan suara serak. Perk In Hui tertawa sedih. Apakah Ciam Puei kenal dengan anak murid partai Tiam Cong? Ah ah ah, kejadian masa lampau telah berlalu bagaikan asap yang buyar di udara, lebih baik tak usah diungkap kembali. Ia tarik napas panjang-panjang setelah meronta ujarnya lagi. Waktu yang kesmiliki sudah tidak banyak lagi, sekarang juga akan ku beritahukah semuanya kepadamu. Napasnya memburu, dengan tersengal-sengal ia sambungnya lebih jauh. Kepandaian yang paling kuandalkan adalah ilmu menyaru diri, seringkali aku muncul di dalam dunia persilatan dengan pelbagai macam corak serta kedudukan, oleh karena itu orang-orang sebut diriku sebagai Cian Hoan Langkun atau si lelaki ganteng berwajah seribu. Disebabkan oleh kehebatanku inilah aku bisa muncul dan berada dalam kalangan yang berbeda, mengikuti apat serta persidangan orang lain yang sedang merencanakan siasat busuk untuk mencelakai orang. Sekilas warna merah menghiasi wajahnya yaak kusut, setelah mengatur napasnya sejenak ia melanjutkan. 20 tahun berselang, ketika aku berada di puncak Mong Yong Hang di gunung Hoasan dengan tanpa sengaja telah berjumpa dengan Cia Kusin Mo si iblis sakti berkaki telanjang dari laut Seng Sud Pei bersama istrinya Pek, Giyok Yen Mo iblis Hiem Kumalah Hijau. Waktu itu dia sedang berlatih main Hiem di atas gunung, setiap pagi burung-burung yang ada di sekitar sana esma sama beterbangan ke puncak sana untuk mendengarkan irama Hiemnya yang merdu dan menawan hati. Benarkah di kolong langit terdapat kepandaian main Hiem yang begitu tinggi dan lihai pikir Pek Inhoi dengan alis berkerut? Entah bagaimanakah permainan Hiemnya kalau dibandingkan dengan Dewi Hiem bertangan 9 Kim Ieng siapa yang lebih unggul di antara mereka? Ia tidak tahu kalau iblis Hiem Kumalah adalah guru dari Kim. Ineng hanya saja Seng Garu suka menggunakan kepandaian permainan Hiemnya untuk orang sedang Seng Murid. Mencampur adukan perasaan cintanya ke dalam irama Hiemnya antara kedua orang itu memperoleh julukan yang bertentangan satu sama lain yaitu si iblis Hiem serta si Dewi Hiem. Terdengar Cian Hoa Long Kun melanjutkan kembali kata duanya. Pada waktu itu aku merasa heran dan tercengang, sebab irama Hiem yang bisa menjinakan kawanan burung sudah pasti bukan irama Hiem biasa yang bisa dilatih oleh manusia biasa. Apalagi di daratan Tionggoan belum pernah ada orang yang berhasil mencapai tingkah begitu tinggi, maka dari itu aku lantas teringat akan diri si iblis Hiem Kumalah Hijau dari Laut Seng Sud Hai. Waktu itu belum sampai seperminum teh lamanya irama Hiem itu berkumandang di angkasa, beribu-ribu ekor burung telah memenuhi angkasa membuat udara jadi gelap dan semua pepohonan dipenuhi oleh burung-burung tadi. Begitulah makin mendengar aku semakin terpengaruh akibatnya seluruh kesadaranku terpengaruh oleh irama Hiem tadi. Hampir saja aku tak sanggup menguasai diri dari bergerak menuju ke hadapannya, bila mana waktu itu aku sampai munculkan diri ini secaya tidak akan bunuh diriku sampai mati. Pek Inhui terbelalak, ia bungkam dalam seribu bahasa sementara otaknya membayangkan betapa ngerinya kalau seluruh puncak sebuah bukit dipenuhi dengan beribu-ribu ekor burung. Tian Ho Nolong kun pejamkan matanya sejenak dan meneruskan. Untung di saat yang paling kritis itulah dari tengah udara berkumandang suara suitan panjang yang amat nyaring di mana irama Hiem saling lembut dan merdota di seketika terdesak, aku pun segera sadar kembali dari Lamurnya yang hampir menghampiri diriku ke lembah kewancuran. Suara suitan itu nyaring laksana guntur membelah bumi di siang hari bolong, suaranya bergema di seluruh penjuru menggetarkan semua bukit dan mengagetkan burung-burung yang telah memenuhi bukit dan suasana segera jadi kacau, suara burung yang telah memenuhi bukit tadi bergema memusnahkan kesunyian. Melihat kegembiraannya diganggu orang dengan wajah penuh kegusaran si iblis Hiemku malah hijau angkat kepalanya memandang empat penjuru, saat itulah dari tengah udara malah yang datang sesosok bayangan manusia, munculnya bayangan jadi seolah-olah seekor burung raksasa yang terbang diiringi beratus-ratus ekor burung. Dalam waktu singkat dia telah tiba di puncak mong-yong-hong. Apakah orang itu adalah si iblis sakti berkaki telanjang dari laut sengsut hei selapet in hui? Senggan napas memburuk cian hoan long kun mengangguk. Iblis sakti berkaki telanjang mempunyai kepala yang botak, tinggi badannya mencapai sembilan dipa dan tidak memakai sepatu. Begitu tiba di atas puncak dia lantas terbahak-bahak aku mengerti betapa lihainya sepasang iblis dari laut sengsut hei ini, maka begitu melihat munculnya si iblis sakti berkaki telanjang tubuhku semakin ku sembunyikan di balik sekumpulan, bergerak sedikit pun tidak berani. Hubungan antara suami istri sangat aneh sekali, begitu saling berjumpa segera meluncurlah kata-kata makian yang sangat kotor, setelah cekcok mulut mereka berduduk. Bermesraan, membicarakan urusan rumah tangga dan keadaan situasi di daratan Tionggoan. Air mukanya berubah semakin merah, dengan penuh emosi katanya. Sejak menderita kekalahan di daratan Tionggoan pada 60 tabun berselang dan diusir balik ke laut sengsut hei, sepasang suami istri ini segera merencanakan usaha pembalasan dendam dengan menghubungi jago-jago lihai di sekitar perbatasan untuk bersama dua menghadapi tiga dewa dari luar lautan dan menjajah dunia persilatan. Tak kala aku mendapat tahu bahwasannya mereka telah bekerja sama dengan delapan dewa cebol dari negeri Tiantok serta Taisau Sinkun dari suku Okan di Mongolia, maka aku pun lantas menarik kesimpulan pasti ada seseorang di belakang layar yang merencanakan kesemua itu untuk membasmi semua partai besar. Ia meronde sejenak, air matu jatuh berlinang dua membasai wajahnya, sambil menahan isak tangis katanya. Tak kala aku mengetahui rencana keji tersebut betapa terkejutnya hatiku ketika itu, aku baru bersiap-siap mengerahkan segenap kemampuan yang kumiliki untuk menyelidiki siapakah orang yang mengatur rencana besar itu. Maka aku pun menyusup ke dalam perkampungan Taibie San Chung dan bercampur baur dengan mereka. Di situ aku pun berhasil mengetahui rencana busuk mereka yang lebih mendalam tapi sayang pada saat aku hampir memahami sebagian besar dari rencana mereka, pada saat itulah dalam dunia persilatan tiba-tiba tersiat berita yang mengatakan aku telah menjadi anak buah si dukun sakti berwajah seram dari Lan Chiang dan membunuh anak murid pelbagai partai besar.